Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang anatomi dan morfologi batang pepaya. Oke lanjut, tujuan praktikum kali ini, yang pertama adalah mengenal dan memahami beberapa sifat umum dari batang. Dan yang kedua, memahami beberapa struktur jaringan batang pada tumbuhan. Jadi, batang itu merupakan organ tumbuhan yang menopang daun dan organ reproduktif. Untuk susunan batang tersendiri, ada silem, phloem, parisikal, endodermis, kortek, dan juga epidermis. Yap, batang itu terdiri dari dua kolaman, yaitu dikotil dan monokotil. Strukturnya pun tampak berbeda, untuk dikotil, kortek, endodermis, parisikal, empulur, kambing, dan berkas pengangkut tampak di situ jelas. Namun, untuk batang mama kortek, yang tampak jelas sangat kortek dan berkas pengangkut. Berdasarkan morfologinya, batang memiliki fungsi sebagai penerus penyaluran air dan unsur hara dari akar ke daun atau bagian tubuh tumbuhan yang mengetukkan. Dan dia bersifat aktonomo, di mana terdiri atas ruang-ruang yang masing-masing dipatasi oleh buku-buku. Dan pada buku-buku itulah yang akan menghasilkan daun. Untuk sifat batang sendiri, umumnya berbentuk panjang atau dapat berbentuk lain. Terdiri atas ruang-ruang, bergifat fototrop atau heliotrop, selalu bertambah panjang pada ujungnya, dan umumnya tidak berwarna hijau. Untuk permukaan batang bermacam-macam. Ada yang berlentisel, berusuk, beralur, bersayap, berambut, berduri, berbekas, bahkan ada yang licin. Batang memiliki tugas mendukung bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan memperluas bidang asimilasi. Dan untuk alat-alat yang dibutuhkan, yaitu alat tulis, buku gambar, buku catatan, mancil warna, silat, koran, berbus, mikroskop, dan bekir glass. Sedangkan untuk barang yang dibutuhkan adalah batang tumbuhan spaya, akuades, dan juga alkohol. Untuk cara kerja dalam pengamatan anatomi batang, yang pertama adalah diamati batang tumbuhan spaya, kedua dibuat sayatan pada bagian batang papaya, ketiga ditambahkan sedikit akuades ke kaca objek yang telah dibersihkan dengan alkohol, keempat diamati dengan mikroskop dari perpisaran lemah hingga kuat, dan yang kelima digambar objek hasil pengamatan dan diberi keterangan. Sedangkan untuk cara kerja mengenai morfologi batang, yang pertama disiapkan alat yang digunakan dan batang tumbuhan spaya, kedua diamati bagian-bagian batang tanaman spaya, dan yang ketiga digambar batang tanaman tersebut dan diberi keterangan pada diat gambarnya. Berikut hasil pengamatan yang kita peroleh mengenai anatomi batang spaya. Untuk gambar 1, dengan perbesaran 12,5 x 5, Untuk gambar 2, dengan perbesaran 12,5 x 10, dan untuk gambar nomor 3, dengan perbesaran 12,5 x 40. Di sini kita melihat bagian anatomi batang pupaya lebih jelas lagi. Untuk nomor 1, menunjukkan epidermis, nomor 2, silam, nomor 3, phloem, nomor 4, kortek, nomor 5, kolentin, dan nomor 6, empulon. Dan ini merupakan hasil pengamatan mengenai morfologi batang pupaya. Untuk nomor 1, menunjukkan akar, nomor 2, batang, nomor 3, daun, nomor 4, batang daun, nomor 5, tulang daun, dan nomor 6, menunjukkan kue. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian pembahasan. Untuk klasifikasi tumbuhan pupaya, termasuk dalam kingdom plantai, sub-kingdom traseo bionta, super divisi spermatopita, divisi magnoliopita, kelas magnoliopsida, sub-kelas dilenidae, ordul karikales, family karikaseae, genus karika, dan masuk dalam spesies karika papaya. Di dalam batang papaya, terdapat jaringan penguat tebal dan hampir memiliki setengah dari susunan jaringan-jaringan yang menyusun. Letak jaringan pengangkut pada batang papaya, tersusun di pinggiran secara melingkar. Dan pada batang papaya, terdapat juga jaringan parenkim yang tersusun rapi di tengah untuk menyimpan air. Di dalam batang papaya juga terdapat dermal yang terdiri atas, epidermis, kortek, endodermis, dan silinder pusat. Jaringan pembulu pada batang papaya berupa silinder yang membatasi parenkim empulur di bagian tengah dan kortek di bagian luar. Terdapat juga jaringan penyokong yang berfungsi untuk menunjang batang tungguhan agar dapat berdiri kokoh dan kuat. Berdasarkan morfologinya, batang papaya termasuk dalam batang tungguhan di kopil karena memiliki kambium. Bercapang tidak berluas-ruas, permukaan batang, terdapat bekas tangkai daun yang telah gugur dan kering. Papaya memiliki jenis batang basah, batangnya berongga, rinnya tidak bercabang atau bercabang sedikit. Tekstur batang papaya tidak kokoh, bahkan mudah lunak. Bentuk batang kulit panjang seperti silinder, dan arah perkembangan batang tegak lurus, yaitu arahnya lurus ke atas. Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa bagian anatomi batang papaya terdiri dari api dirlis dan jaringan pengangkut. Batang papaya termasuk ke dalam batang bukotil, batang papaya termasuk ke dalam batang basah, dan arah tunggu batang papaya tegak lurus. Oke teman-teman, sekian penjelasan tentang anatomi dan morfologi batang papaya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.